Rusia luncurkan rudal nuklir Hipersonic Zircon Rusia telah merilis rekaman baru yang mengerikan, penampakan dari rudal nuklir Hipersonic Zircon. Sebuah rudal jelajah dengan kecepatan 7.000 mil per jam melesat ke udara. Jika rudal ini diluncurkan dari Moskow, maka akan dapat menghantam London dalam 5 menit saja. Kremlin sebelumnya mengklaim bahwa senjata itu dapat membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional. Nama Zircon adalah nama yang dipilih Putin yang dalam bahasa Rusia berarti tak terbendung. Julukan ini terasa masuk akal karena kemampuan rudal jelajah ini yang mampu bermanuver dalam kecepatan tinggi serta mampu merubah arah serangan setelah diluncurkan. Rekaman peluncuran rudal dengan kecepatan hingga 9 mah ini menunjukkan bahwa Presiden Rusia tidak main-main dalam menanggapi reaksi NATO dan AS terhadap invasi militer Rusia di Ukraina. Video ini menjadi ultimatum bagi Eropa untuk tidak ikut campur di Ukraina jika tidak mau rudal Zircon terbang di atas langit negara-negara mereka. Klip yang menunjukkan rudal yang ditembakkan dari frigat Laksamana Gorkov ini melesat di atas langit Laut Putih di dekat perairan Rusia. Penjabat tinggi Rusia pun mengkonfirmasi bahwa pasukan nuklir Rusia disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman terburuk jika Amerika Serikat dan NATO turun langsung ke perang Ukraina. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!